Halo teman-teman, kembali lagi bersama AutoCAD Tips dan Triks. Sekali ini saya akan memberikan tips cara melakukan copy properties dari objek yang satu ke objek yang lainnya. Oke, kita buka dulu drawing-nya di sini. Saya menggunakan template akat ISO. Kemudian kita buat lingkaran dan juga kita buat rectangle di sini. Nah, untuk lingkaran ini saya ubah properties-nya. Misal saya ganti warnanya menjadi kuning. Kemudian line-weight-nya kita ubah ke ukuran 0,3. Jangan lupa mengaktifkan line-weight-nya di status bar. Nah, jika teman-teman ingin melakukan copy properties dari objek lingkaran ini ke objek rectangle, kita bisa menggunakan perintah matchprop. Teman-teman bisa ketik MA. Kemudian enter. Nah, kita seleksi objek lingkarannya. Kemudian kita aplikasikan ke objek rectangle-nya. Maka secara otomatis kita telah melakukan copy properties dari objek lingkaran ke objek rectangle. Oke, cukup sekian untuk tips dan triks AutoCAD kali ini. Cara melakukan copy properties dari objek yang satu ke objek yang lainnya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat komentar di bawah video.